Intro Jumpa lagi dengan saya Gabriindo Service Channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika Hari ini kita kedatangan sebuah kipas angin setengah mini Atau kipas angin kecil Dengan brand Miyako ya Nah brand Miyako ini kerusakannya saya nggak tahu Kita langsung aja untuk mencolokannya terlebih dahulu untuk mengecek kondisinya Oke sudah tak colokan Kemudian kita coba tekan Tidak ada pergerakan sama sekali Alias tidak nyala sama sekali Kemudian saya sudah siapkan Apo Kita kali Kali 10 ya Kali 10 kita siapkan Apo nya Lalu colokannya kita cek seperti ini Kemudian kita tekan Satu atau nomor dua Ini tidak ada pergerakan sama sekali Seharusnya ada pergerakan seperti ini ya Tapi ini tidak sama sekali Nah langkah selanjutnya setelah seperti itu Teman-teman bisa Mencoba Untuk membukanya Menggunakan Obeng Min bisa Kita carikan obeng min Ini pakai tool kit Bawaan motor itu juga bisa Kan ada obeng minnya dibalik Kalau teman-teman bisa Mencongkelnya Ini kayaknya si bekas Dibuka ya Tapi soke Ini debunya kotornya Seperti ini Kita lepas terlebih dahulu Kemudian Ini kita Lepas juga Oke Kemudian Ini pakai obeng plus Kita lepas juga Seperti ini Apakah kali ini saya berhasil Ya belum tentu berhasil ya Kita lepasin Intinya kita lepas satu per satu Ini kita tarik Kalau bisa ditarik Kalau tidak bisa ditarik Kita coba Untuk mencongkelnya Sedikit Kalau tidak nanti Susah ya Waktu pembongkarannya Oke Sudah terbongkar Belakangnya juga kita Congkel seperti ini Cuma Kancingan saja Congkelan seperti ini Oke Sudah Mulai terbongkar Sudah mulai kelihatan Kemudian Teman-teman bisa melepas Pakai tang Lancip Atau tang kecil Seperti ini Intinya Dibuka dulu Nah ini bisa pakai kunci Kunci 8 Kalau tidak salah Oke Saya pakai tang Kalau teman-teman Adanya tang Pakai tang Seperti saya ini Oke Murnya dilepas dulu Perlahan saja Tidak usah Berburu-buru ya Ini tidak langsung Saya bersihkan Ram-ramnya Yang penting Dinamonya hidup dulu Dan ini Kita lepas dulu Pengaitnya Oke Kita tarik Kondisinya seperti ini Ini kocak Ini kayaknya kocak Kocak entah bagian depan Atau belakang Belum jelas Ini Mau tak lepasin dulu Sembari tak bersihin Nah ini Kondisinya seperti ini Kita Buka bagian bawah Sebelah Sini Ini Nah ini kita buka dulu Untuk rotarinya Oke Rotarinya sudah terbuka Ini kita buka juga Intinya kita buka Keseluruhan Oke Mudah-mudahan Videonya tidak Kepanjangan Dan teman-teman Menikmati prosesnya Oke Kita lepas Kemudian Yang sebelah bawah Kita lepas juga Seperti ini Pakai tang Bisa Pakai kunci 8 Juga bisa Kita lepas Intinya Karena kita akan Mengecek Kumparan bagian atas Ini harus Dilepasin terlebih dahulu Ini sudah bisa Kelepas belum Oke Bisa kita tarik Kita sisihkan terlebih dahulu Ini bisa Dilepas Dilepas kayak gini ya Nah Kayak gini Lalu kita potong Ikatan yang ada Disini Kita potong Jangan sampai Jatuh Nah Ini kita potong Juga Talitisnya Intinya kita lepas Dulu talitisnya Semua Biar kita Leluasa Untuk Mengeceknya ya Nah ini bekasnya sih Bekas pernah dibuka sih Ini kita Klotok Asolasinya kita Klotokin ya Oke Mudah-mudahan Masih bisa Kita perbaiki Oke Di dalamnya Ada Biusnya Masian Oke Oke Kita cek Apakah Biusnya Masih Nyambung Atau Putus Biusnya ya Kelihatan gak sih Oke Kita lepas Kita Rubah Ini pakai Sirine Biar enak Ngeceknya Kita cek Biusnya Enggak bunyi Sama sekali Enggak bunyi Sama sekali Jika teman-teman Tidak Mempunyai Biusnya Tukup Bius Enggak Due Apa maksudnya Lagi kondisi Darurat Teman-teman Enggak usah Ganti Bius Cukup Dibundel Kayak gini Ini nanti Mungkin akan Saya bundel Kayak gini Aja Nanti Terus Kita bersihkan Ini Bos-bos asnya Ini Kita bersihkan Kalau memang Wajib ganti Kita ganti Kalau masih Kita bisa bersihkan Kita bersihkan Ini kita bundelin Seperti ini Lalu kemudian Kita cek pakai Avo Kali Sepuluh lagi Oke Nah Jika kumparannya Dia naik Seperti ini Ini naik Ini naik Ini nomor satu Nomor dua Off Dia akan turun Nomor satu Nomor dua Masih naik Ini tandanya Kumparannya Masih Layak Atau Masih bisa Dipakai Tinggal Teman-teman Kalau Mau beliin Biusnya Bisa Mau disambung Kayak saya Ini bisa Ini motak Sambung dulu Motak isolasi Sambil hari Saya membersihin Bagian Bos asnya Ini Nah ini Bos-bosnya Kita bersihkan Nanti Kalau sudah Bersih semua Sudah Oke semua Baru Kita lanjutkan Lagi Videonya Oke Teman-teman Sekalian Ini dia Sudah Tak Apa ya Namanya Tak Solder Aja Gak Ganti Pius Biarin Rapopo Kalau Nanti Biar aman Ya Dikasih Pius Kita Presisikan Lagi Di Tempatnya Semula Biar Enggak Rusak Rusak Lagi Set Kalau Ragu Ya Diganti Kalau Yakin Ya Gak Usah Diganti Gak Apa-apa Kalau Saya Biasanya Ada yang Tak Ganti Ada yang Tidak Tergantung Budget Yang Punya Kipas Kalau Mintanya Jangan Mahal Biasanya Gak Ganti Yang Penting Kipas Hidup Tergantung Permintaan Jadi Kalau Mintanya Dia Berani Bayar Agak Mahal Dikit Ya Kita Kasih Kalau Enggak Ya Ngapain Ya Teman Nah Oke Sudah Kemudian Ini Tadi Tak Cek In Bos Ini Bos Ada Yang Rusak Ini Ini Kocak Banget Ya Ini Kocak Ini Kocak Banget Ini Nih 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 Kocak Banget Ini Kita Enggak Tak Pakai Ini Enggak Tak Pakai Tak Ganti Yang Baru Ini Yang Baru Ini Kepunyakan Saya Yang Baru Nah Ini Kenceng Ini Tak Beri Ring Kayak Gini Nah Ini Bisa Dikasih Ring Biasanya Di Bagian Karena Ini Yang Untuk Belakang Kayak Aus Yang Belakang Kita Pindahkan Yang Ke Belakang Seperti Ini Bukan Yang Depan Tapi Yang Belakang Lalu Kita Pasangkan Seperti Ini Yang Masih Oke Alias Enggak Sebegitu Kocak Yang Kocak Ini Yang Gak Kita Pakai Ini Kocak Banget Gak Kita Pakai Kemudian Ini Kita Pasang Lagi Rotarinya Rotarinya Kita Memplekan Lagi Tapi Ini Ditali Dulu Biar Enggak Ikut Lari Sana Sini Biar Enggak Gampang Putus Juga Kita Balikan Lagi Ke Asalnya Untuk Servis Kipas Sendiri Tergantung Ada Yang Cuman Rp25.000 Rp35.000 Rp40.000 Tergantung Kerusakan Bang Bang Kalau Ganti Bos Piro Bang Bos Itu Harganya Bervariasi Tergantung Toko Yang Jual Juga Ada Yang Jual Murah Dan Ada Juga Yang Jualnya Mahal Kalau Jualnya Mahal Atau Sendiri Mungkin Ketemunya Nipis Ya Pinter Pinter Kalian Ajalah Nyari Tempat Spare Part Yang Murah Oke Ini Kita Masukkan Masukkan Dan Dikencangi Kembali Jadi Prosesnya Ini Memang Tidak Terlalu Banyak Saya Skip Kita Beritahukan Semua Secara Gamplang Gamplang Kok Gamplang Biar Teman Teman Kalau Punya Kipas Seperti Ini Bisa Dicoba Di Perbaiki Sendiri Oke Masih Ada Stun Jangan Sampai Kencang Kencang Kalau Kencang Kencang Kok Nggak Apa Namanya Nggak Bisa Muter Ya Ini Kita Kencangin Lagi Pakai Tang Set Nggak Usah Terlalu Kencang Juga Cukup Mas Set Gitu Aja Karena Untuk Nopang Cuman Plastik Oke Kita Kencangin Juga Yang Sebelah Sana Yang Sebelah Kanan Tangan Saya Oke Sudah Jika Sudah Ini Agak Sedikit Dipukul Pukul Kanan Kiri Kanan Kiri Seperti Itu Oke Sudah Lancar Kemudian Teman Teman Bisa Memberinya Oli Bang Bang Pakai Oli Apa Terserah Sepunya Kalian Olinya Apa Yang Jelas Jangan Oli Bekas Jangan Minyak Makan Oke Sudah Sudah Enteng Dan Kita Akan Coba Sebelum Kita Rakit Ulang Keseluruhan Sudah Kita Culukan Teman Teman Coba Amati Kok Gak Belum Fokus Susah Fokusnya Nomor Satu Oke Sudah Mau Berputar Dengan Kencangnya Oke Berhenti Langsung Nomor Dua Oke Rotarinya Sudah Mau Berputar Tapi Belum Tak Pasang Kita Akan Pasang Keseluruhan Dan Kita Akan Rasakan Kencangnya Anginnya Oke Teman Teman Sekalian Ini dia Sudah Kita Rakit Ini yang Rusak Pius Dan Bos Yang Menyebabkan Rusak Adalah Bos Kemudian Pius Terputus Jadi Kalau Bos Sudah Diganti Kemungkinan Besar Untuk Rusak Lagi Susah Tapi Ya Pasti Mau Rusak Lagi Ya Pasti Nah Kita Akan Menghidupkannya Kita Colokin Dulu Kemudian Kita Tekan Nomor Satu Seperti ini Hasilnya Ini airnya Belum Seperti ini Seperti ini Busan Anginnya Kita Tolahkan Kanan Kiri Yeay Untuk Proses Pemasangannya Ya Sama Acap Persis Sama Proses Pelepasannya Tinggal Dibalik Seperti itu Hasilnya Nah Seperti itu Hasilnya Teman-teman Bisa Praktekkan Sendiri Di rumah Jika Dalam Pembuatan Video ini Ada Salah Kata Atau Perkataan Saya Kurang Berkenan Silahkan Dikoreksi Dan Ditegur Men Saya Lebih Baik Lagi Dalam Pembuatan Video-video Saya Ini Mungkin Hanya Itu Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Teman-teman Sekalian Jangan Lupa Untuk Di Like Di Subscribe Di Share Ke Teman-teman Kalian Dan Wassalam Bye Menikmati Angin Cairan